Menteri Agama keluarkan surat edaran pengaturan penggunaan pengeras suara di rumah ibadah. Digunakan ketenangan dan kenyamanan bersama di tengah masyarakat. Dalam melaksanakan siar agama, biasanya rumah ibadah menggunakan pengeras suara untuk bisa didengar secara luas. Agar bisa berjalan tertib dan terkendali, Kementerian Agama membuat pedoman untuk pelaksanaannya. Ada pun hal-hal yang diatur seperti volume suara yang bisa digunakan, hingga waktu yang boleh dipergunakan. Menurut Menteri Agama Yaakut Holil Homas, surat edaran yang terbitkan agar menciptakan keharmonisan, sehingga masyarakat lebih nyaman dan tenang, terutama yang berbeda keyakinan. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim saya. Saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah-rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari lima kali, dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergagung nggak? Kementerian Agama Yari berharap penganturan ini bisa disambut positif dalam membangun masyarakat yang bertoleransi dalam berani karagaman. Pernyataan menaknya akut saat kunjungan kerja keriau ini kini viral di medsos dan menuai kontroversi. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.